Baik, hari ini kita akan bahas soal Excel atau Google Sheet. Jadi kita akan buka layar Google Sheet. Ini bisa dilakukan dengan Excel, sama saja. Pertama kita buka yang blank ini, lalu saya akan tuliskan nama file yang 7G data analisis 2. Pertama saya akan berbicara tentang sel dan frames. Sel itu apa? Di dalam spreadsheet, mau Google Sheet, mau Microsoft Excel, ini kita bertemu dengan kotak-kotak. Ini adalah sel. Satu sel bisa berisi data. Satu data saja. Satu sel ini bisa berisi satu data. Dan sel ini ada alamatnya. Kalau saya sentuh di sini, berarti alamatnya adalah D5. Di Excel juga sama. Kamu bisa lihat di sini. Ini alamatnya, D5. Lalu kalau saya masuk di sini, ini di H6. Jadi ini sel, ini cirinya ada alamat H6 atau Z10. Ini adalah alamat dari sel. Lalu, kalau range itu apa? Range itu adalah sekelompok sel. Kalian kalau perlu catat, catat. Saya penjelasan gini, saya mengajar ilmu, mengajar pengetahuan. Kalau kamu perlu catat, catat. Jangan nonton saja. Oke, kembali. Range. Range itu adalah kelompok sel. Jadi bisa memilih seperti ini, ini adalah range. Bisa juga memilih seperti ini, ini adalah range. Atau gabungan dua-duanya, ini adalah range. Ciri-cirinya apa? Misalnya saya pilih seperti ini. Ini range-nya kita lihat, G5 sampai G12. Jadi G5.2, G12. Nah, ini adalah range. Atau kita juga bisa seperti ini. Dari E12 sampai H12. Nah, ini juga adalah range. Jadi menunjukkan ada E, F, G, H di baris 12. Atau gabungan keduanya. Seperti ini. Seperti ini misalnya. Dari D6 sampai F12. Nah, ini adalah range. Sekelompok sel. Ini bedanya sedikit. Nah, terus gunanya apa sih? Nah, supaya enak, supaya bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, saya akan buka salah satu data kamu yang pernah dibikin lagi PR. Saya cari dulu nih. Kelas 7G. Mana ya kelas 7G? Nah, Brian. Nah, ini adalah data. Data dari kalian. Ada yang enak nggak ya? Bisa saya pakai. Nah, ini ya. Ada tinggi ya. Ini data. Oke, saya akan memakai tinggi ya. Saya akan sembunyikan dulu data yang tidak dipakai. Bukan dihapus. Disembunyikan. Nah, seperti ini saya hide. Kita lihat ya. Lalu gimana sih cara pakenya? Kamu sudah masukin data. Lalu saya misalnya mau ambil data. Di dalam spreadsheet, mau Excel atau Google Sheet, kamu tinggal tulis sama dengan. Lalu kamu masukkan alamatnya. Misalnya saya mau ambil data dari Nadine. Nadine ini, data tinggi ini ada di alamat M23. Nah, kita tinggal ketik M23. Enter. Nah, ini datanya langsung ditarik sama saya ke salam sel ini. Oke? Ngerti? Jadi kamu tinggal ketik sama dengan. Sama dengan. Lalu masukkan alamat sel. Nah, nanti datanya berpindah. Nah, apakah cuma cukup berpindah? Enggak. Ini bisa kita olah. Misalnya kita mau ganti tingginya Michael dengan satuan inch. Nah, sebentar saya tanya. Satu inch itu berapa cm? Halo? Ada yang jawab? Halo? Satu inch berapa cm? Satu inch berapa cm? Ya, nanti 2.45 cm. Tidak. 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 kita bisa mengganti angka-angka atau memproses angkanya untuk kasus ini cm jadi inch. Lalu, apakah kita perlu kalau ditanya tinggi Nadine berapa, perlu menjawab sampai sedetail ini 61,02362205? Saya rasa tidak perlu menjawab sampai sedetail gini. Jadi kita akan masuk ke formatting sedikit. Kita bisa mengurangi digit di belakang. Kamu kalau perhatikan di Excel atau di Google Sheet, ini ada yang icon seperti ini. Kamu tinggal kurangin. Cukup enak mungkin ya? 61,02 inch. Atau kalau perlu, tidak perlu pakai koma. Cukup jawab. Berapa? 61 inch saja. Saya rasa cukup menjelaskan. Kamu dikasih data seperti ini, tinggi badan orang. Lalu ditanya, coba saya minta dalam inch. Tinggi Nadine berapa? 61 inch. Cukup saya rasa ya. Orang sudah mendengar angka itu sudah cukup. Walaupun Excel ini atau Google Sheet ini merekam semua angka di belakang koma. Saya rasa sih tidak perlu disampaikan. Kecuali memang kamu bisa mengukurnya harus sangat-sangat presisi. Ini ada ilmunya. Kenapa harus berapa angka di belakang koma itu ada ilmunya. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Sekarang kan kita hanya pakai alatnya Google Sheet atau Excel. Kita bisa hilangkan tanpa, sekali lagi, ini tanpa menghapus. Format itu tidak menghapus data yang ada di belakang. Tidak menghapus. Oke, lanjut ya. Saya lanjut belajaran. Jadi tadi kita sudah belajar sedikit lagi. Self-reference. Self-reference itu berarti kamu sama dengan tadi M23. Menarik data. Lalu tadi juga belajar self-reference sedikit. Berapa digit di belakang koma. Jadi ada berapa digit di belakang koma. Lalu, ini sudah sel. Kalau range bagaimana? Saya hapus dulu ya. Kita bisa saja range seperti ini. Dari M2 sampai M28. M2 sampai M28. Ini range. Tapi kalau kita tidak memberikan satu perintah atau satu fungsi ke dalam Excel atau Google Sheet, komputer tidak mengerti. Ya, tahu. Ini range. Tapi mau diapain? Komputer akan nanya. Kamu juga sudah lihat. Ini sudah di blok sama dia ya. M2, M28 ya warna-warna. Tapi komputer bingung mau diapain. Ini bisa kita pakai misalnya ya. Pakai fungsi average. Tolong hitung. Kumpulan data sekian banyaknya. Nah, nanti keluar angka. Oh, tinggi rata-rata di kelas 7B adalah 158,2592,593. Nah, sekali lagi, kita mungkin tidak perlu mengeluarkan sampai detail. Ya, mungkin cukup dua angka di belakang koma saja ya. Karena ini kalau memang dibandingkan dengan kelas lain, ya mungkin kan ingin tahu juga ya. Sebenarnya lebih tinggi dikit atau lebih pendek dikit sih kelas? Nah, ada koma dikit ya. Tidak masalah. Tapi sekali lagi, ini ada ilmunya. Berapa angka di belakang koma nanti ada ilmunya ya. Untuk penelitian. Saya tidak akan bahas di sini. Kalau perlu lebih pendek lagi itu, 158,3 ya. Ini otomatis pembulatan oleh si spreadsheet. Dan sekali lagi, formatting ini tidak menghapus. Sekali lagi, tidak menghapus data ya. Ini beda dengan kamu mengetikan nomor apa? 158,3 gitu ya. Nah, ini berarti data angkanya tidak ada di belakang ya. Kalau dipanjangkan, pasti jadi 0. Oke, paham? Halo? Paham nggak? Kalau paham kasih jempol di layar komputer. Biar saya bisa lihat. Oke ya, ngerti ya? Jadi ini sekilas datanya kayak sama, tapi sebetulnya beda ya isinya ya. Karena ini ada formatting. Oke. Jadi ini saya catatkan lagi, M2.2, M23. Eh, 23, 28. Ya udah 28. Oke. Jadi cara pakenya kayak gini. Tapi nggak bisa langsung, harus pakai fungsi. Belajar fungsi nanti. Di semester, bukan semester depan sih. Nanti ya. Minggu-minggu depan lah. Oke. Nah, lalu. Untuk di dalam Google Sheet atau di Excel, ya kamu juga bisa lihat, di bawah ini ada yang namanya Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Ini bisa ditambah. Jadi kayak kita perlu kertasnya, kertas ke-1, kertas ke-2, kertas ke-3. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi, ini fungsinya apa? Nah, misalnya ya. Jadi, kertas 1 misalnya data apa, kertas 2 data apa. Dan ini datanya bisa nyambung. Bisa nyambung ya. Bisa nyambung. Contoh, saya mau tarik, misalnya di sini ada angka ya. Oke ya. Saya mau tarik angka 5 dari Sheet 2. Nah, kamu bisa tinggal ketik sama dengan pindah ke Sheet 2. Ini. Enter. Nah, kamu bisa lihat. Ada tambahan sama dengan Sheet 2, tanda seru, B7. Ini self-reference lagi juga, self-reference. Jadi, maupun Sheet-nya mau segimana banyak juga, ini bisa pindah. Data bisa pindah antar kertas. Oke? Gak ada pertanyaan? Nah, kalau gak ada pertanyaan, lanjut ya. Kita akan lanjut ke self-format. Lebih lanjut. Nah, ini. Kita lanjut. Oke. Sampai lebih enak, saya cari orang lain lagi deh. Saya pakai Hansel ya. Nah, jadi yang namanya formatting. Ini kita melihat angka 175. Kita bisa ganti. Tingginya Hansel jadi persen. 17.500 persen. Ini kira-kira membingungkan gak kalau kita tampilkan datanya seperti ini? Angkanya sama, 175. Tapi karena pakai nominasinya persen, maka muncul 17.500. Jadi kalau ditanya, Hansel, tinggi kamu berapa? 17.500 persen. Itu bikin kesel orang gak ya? Ditanya gitu. Oke ya? Ini kalau pakai persen. Oke. Tapi bisa juga. Kita pakainya ini, saintifik. Hansel, tinggi kamu berapa? 1,75 x 10 pangkat 2. Angkanya sama? Sama. Tampilannya beda. Jadi komputer bisa memperlakukan angka yang sama itu dengan tampilan yang berbeda-beda. Seperti ini, 175. Tapi buat kita orang, kalau terima angka seperti ini, ini kita harus memproses dulu. Jadi tinggi Hanselnya berapa? 1,75 x 10 pangkat 2. Oh, 175 ya. Ini nyusahin orang? Iya. Dan saya rasa gak cocok ya, kalau pakai formatting kayak gini. Kita kembalikan ke yang biasa. Nah, balikin ya. Angka biasa. Lalu, kalau saintifik itu gunanya apa? Nah, gini. Sientifik itu kalau misalnya ya, kamu mau ini, mass of earth. Seperti ini. Nah, 5,972 x 10 pangkat 2. Jadi berat planet kita, yang kita injek itu, menurut peneliti, adalah 5,972 x 10 pangkat 2. Nah, kalau angka-angka yang udah pangkatnya banyak-banyak gini, pusing kan kalau pakai nolnya banyak sekali ya. Bikin nolnya 24 biji di belakang gitu. Repot. Nah, ini cocok pakai saintifik. Begitu. Kalau kamu mau iseng, boleh. Menurut penelitian di dunia. Kamu juga bisa lihat. Nah, ini seperti ini kan. Siapa sih yang paling kaya di dunia ini? Nah, yang bersatu itu Elon Musk. Dia pakai angkanya simpel. Hanya beberapa angka saja. Supaya kita gampang prosesnya. 253,8 B. B itu bilion. 10 pangkat 9. Akan repot kalau ini dijadikan 0,9 biji. Ya? Oke? Nah, ini sesuai dengan kenyataan si Elon Musk. Elon Musk ini memang punya uang segitu banyaknya katanya ya. Gitu. Gak ada ya nama kamu kan di sini? Ya? Gak ada nama kamu kan? Oke. Jadi nanti kamu boleh pelajari ini orang-orang ini. Memang kerjanya apa sih? Jadi punya uang sebanyak ini. Sekarang ini dua orang ini lagi balapan ya. Mau bikin kapal ke luar angkasa ya. Sedangkan kalau Bill Gates yang pernah jadi orang paling kaya, dia lebih ke kesehatan sekarang. Dulu bikin window yang kamu pakai ya. Windows 10, Windows 9, 8 ya. Itu produk dari dia. Tapi sekarang dia lebih ke kesehatan. Sudah. Ini orang-orang ini lebih kaya daripada, kalau kamu iseng cari ya, riches fictional character ya. Ini lebih kaya daripada karakter-karakter fiksi. Nah ini. Kalau kamu iseng, sekali lagi, kalau kamu iseng ya mau nyari, sebenarnya ini yang paling kaya tes siapa? Nah, di dunia sepakat bahwa Paman Gober itu paling kaya di dunia. Ini ada pembahasannya juga di YouTube. Kalau kamu mau cari ya, kenapa sih? Yang kedua adalah Snow. Dari film The Hobbit. Naga ini kan menjaga gunung emas ya. Dan ini angkanya hanya 42,4 bilion ya. 44,1 bilion ya. Ini lebih kalah kekayaannya sama Elon Musk saat ini, yang 250 bilion ya. Ini euro kan? Tapi euro ke US dollar itu hanya beda dikit sih. Silahkan kalau perlu. Tony Stark ya, cuma 8,5 bilion. Ada Batman 6,3. Kalau kamu mau cari, tahu kenapa sih dia punya uang segitu banyak, boleh cari di YouTube. Silahkan belajar. Saya pernah lihat, ini ada yang mengukur gudang uang Paman Gober, itu kan besar sekali ya, di pusat kota, nah itu diukur. Itu kan tingginya berapa, lebarnya berapa, dalemnya berapa, astaga ya. Nanti boleh lah kalau iseng-iseng cari. Oke. Sedikit cerita, saya juga beruntung ke Jepang, bisa melihat toko Paman Gober ya, di dalam Disney. Bagus sekali kalau menurut saya ini, di dalam, yang temanya si Paman Gober. Sekali-kali ya, kalau kamu bisa kesempatan keluar negeri, lihat, menontonlah, lihat, mengagumilah. Oke, kita balik lagi, ke formatting. Jadi formatting sudah ya, nah sekarang kita akan masuk ke penulisan tanggal. Nah, sekarang gini ya, ini data yang saya rasa paling harus hati-hati ya. Mungkin saya pernah bahas ya, melihat dari tugas kamu yang sebelumnya. Anhaid. Jadi, ini kan ada di kiri, ada di kanan ya. Ini datanya nggak rapih ya. Saya pernah bahas, saya rasa pasti saya pernah bahas ya. Ya, jadi penulisan tanggal, kita lagi harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi, kalau kamu menulis tanggal hari ini, misalnya ya, sekarang tanggalnya 27 Oktober. Nah, tulislah dalam bahasa Inggris. Kalau kamu tulis dalam bahasa Indonesia, komputer tidak akan ngerti ini. Ini apa? Oke, beda kalau kamu tulis dalam bahasa Inggris. seperti ini ya. Jadi, kalau kita tarik datanya, lalu kita tambahkan satu, di bahasa Indonesia akan error. Sedangkan, kalau di bahasa Inggris, kalau kita tambahkan satu, komputer tahu, oh, kamu mau nanya, besok tanggal berapa? bisa diproses dengan rumus 16 tambah satu. Lalu kita mau lihat, minggu depan tanggal berapa? Tambah tujuh ya. 3 November. Dan kamu lihat sendiri, datanya ada di kanan. Oke? Terus kalau 100 hari, dari sekarang tanggal berapa? 4 Februari 2022. Jadi penulisan tanggal, sekali lagi, pakailah bahasa Inggris. Misalnya saya mau cari ini, sekarang artis yang terkenal, kita lihat ya. Pemain dun deh, Timothy Klamet ya. Dia main dun ya, film paling baru ya. Dia lahir tanggal berapa? 27 Desember 1995 ya. Oke. Copy. Saya copy ya. Lalu saya paste di sini. Enter. Nah, komputer ngertik langsung. 27 Desember. Nah, dia umurnya berapa hari? Sama dengan ini, eh, sama dengan tanggal hari ini, dikurang tanggal kelahiran dia. Nah, umur Timothy ini 9.436 hari. Kurang lebih dua kali umur kamu ya, sekarang. Nah, jadi ini sekali lagi, tanggal itu bisa diproses. Jadi tulislah dalam bahasa Inggris. Kalau kalau kamu salah ketik, ciri-cirinya, datanya ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Nah, oke. Lalu, kalau formatting dari tanggal gimana? Nah, ini formatting tanggal itu banyak. kita bisa lihat, kita bisa lihat ada macamnya. Ada yang model gini, ada yang model pakai hari, ada yang pakai strip. saya akan bahas pakai ini. saya tidak terlalu mendukung kalau kamu menuliskan tanggal memakai cara begini. karena ini Google Sheet atau Excel ini memakai sistemnya yang di Amerika atau Eropa. penulisannya bulan dulu baru tanggal baru tahun. Jadi kalau kamu sekarang menuliskan seperti ini, enter, nah ini tanggal berapa? 5 Maret atau 3 Mei? Mungkin harus proses dulu kamu. Dan ini akan bisa membuat kesalahan penulisan data. Maka, sekali lagi, untuk menuliskan tanggal, saya tidak menyarankan pakai garis biling seperti ini. Tapi kalau kamu ditanya, ya minimal tahu lah ya. Tapi saya sih sangat-sangat tidak menyarankan. coba saya tanya, ini jadi tanggal berapa? 5 Maret atau 3 Mei? Halo? Halo? 3 Mei. 3 Mei. 3 Mei ya? Oke. Kita lihat ya. Kita ganti ke penangkalan seperti ini ya. Nah, 3 Mei ya. Oke. Terima kasih. Tolong hindari cara penulisan seperti ini ya. Saya tidak menyarankan. Oke. Pakailah huruf. Kamu juga bisa menuliskan hanya 3 huruf saja. O, C, T. Ini si komputer terima kok. Jadi, kita bisa terima komputer itu Jan, Pep, Mar, April, ini masih bahasa Indonesia ya. April, Mei. Nah, hati-hati jangan Mei gini ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Hati-hati ya. Bukan AGU. AUG ya. September, Oktober, OCT, November, Desember ya. Pakai C ya. Jangan pakai S. Oke. Ini nama-nama bulan ini bisa dipakai. Ya. Untuk mempersingkat. Jelas. Halo. Untuk tanggal, jelas. Saya sudah dua kali ya, mengajar tanggal ya. Jangan bikin kesalahan lagi ya. Oke. Kasih jempol dong di layar, biar saya bisa lihat. Kalau ngerti. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, bahasan terakhir. Format. Nah, ini yang setelah lagi adalah currency. Ya. Seribu dolar. Kalau kita mau tambahkan ini, mau kasih lihat ke orang bahwa ini adalah harga barang atau harga nilai suatu, kita tinggal klik format S-currency. Ya. Karena kita memakai apa ya, ini sistemnya, sistem Eropa dan Amerika, maka selalu munculnya adalah dolar. Ya. Kalau mau rupiah gimana? Ya. Misalnya 100 ribu rupiah ya. Nah. Kamu tinggal klik more format, more currency, ketiklah Indonesia. Ketik saja Indonesia. Nanti muncul. Ya. Apply. Nah. 100 ribu. Ya. 100 ribu rupiah. Ini hanya tampilan. Sekali lagi hanya tampilan. Ya. Jadi komputer hanya tahu ini datanya seribu. Ini tahu seratus ribu. Ya. Jadi kalau nanti kamu menuliskan data di dalam spreadsheet, Excel atau Google Sheet, jangan menuliskan dengan cara mengetik Rp125 ribu. Ya. Ini nggak bisa diproses. Dan kamu lihat sendiri. Ini datanya ada di sebelah kiri. Bukan di sebelah kanan. Ya. Oke. Hati-hati. Jangan menuliskan Rp. Ya. Menuliskan rupiah ini. Jadi ketik dulu. Baru ganti jadi rupiah. Oke. Ya. Buat kamu yang penggemar Korea. 10 ribu won. Kamu tinggal ini ya. Tinggal more format. More currency. Tinggal tulis Korea. Korean won. Oke. Nanti kemuncul W. Won. Ya. Bagaimana? Cukup jelas? Untuk pelajaran hari ini? Kalau mau ganti ke misalkan dolar ke rupiah gimana? Jadi misalkan dolar terus ke rupiahin gitu. Bisa nggak? Ini dihitung. Dikonversi gitu. Dihitung berapa rupiah? Ini di luar jalur ya. Oke. Baik. Jadi kalau pakai Google Seed baru jalan ya. Saya ngomong. Google itu ngasih fungsi ini ya. Google Finance. Lalu kita bisa kasih tahu. Misalnya USD ke IDR. Ini hanya jalan di Google Seed. Di Excel nggak jalan ya. Enter. Nah. Nanti dia loading. Dia tarik data ke internet. Kurs rupiah. USD rupiah. Hari ini adalah 14.166. Oke. Jadi kalau kita misalnya punya tadi barang ya. Macbook 6.090 ya. 6.090 dolar. Ini berapa sih? Nah ini tinggal ini dikalikan dengan kurs. Nah. Jangan lupa. Jadikan rupiah. Oke. Ada fungsinya. Google Finance. Jelas. Ini kalau harganya tadi berubah dari Rp3.400 dolar. Nah Rp48.000 dolar. Ini hanya jalan di Google Seed ya. Ini lumayan sangat-sangat terpakai. Google Finance. Jadi kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang fungsi atau Google Finance ya. Finance ticker. Kalau kata saya, Maya. Ticker list. Kamu bisa lihat di sini. Kamu mau sama negara mana ya. Ya. Baik lagi. Nanti cari aja ya. Kalau mau lebih dalam. Oke. Seharusnya hampir semua negara ada-ada. Coba ada nggak ya. Jadi tinggal dipakai. Oke. Ya. Balik lagi. Pelajarnya lebih dalam. Ya. Fungsinya ada. Google Finance. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, baik hari ini cukup sekian pelajaran. Ya. Kalian sudah waktunya istirahat. Selamat istirahat. Selamat 2 jam. Saya to stop dulu ya rekamannya ya. Oke. Selamat ceriturni. Seara-weil terus. 30-33x. Keitu terus. Seara-weil terus. Orang-awak-awak-awak Amazon-alak. Sa-weil terus. Oke. Se.